Ratusan ekor sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku tersebar di 4 kabupaten di Bali. Di antaranya Kabupaten Karangasem 63 kasus, Bangli 2 kasus, Dienyar 38 kasus, dan Buleleng 27 kasus. Mengantisipasi penyebaran PMK, pemerintah Bali melakukan berbagai langkah, salah satunya vaksin PMK. Total 110.000 dosis vaksin telah diterima Provinsi Bali dan langsung didistribusikan ke daerah yang terdapat kasus PMK. Selain vaksin, pembersihan kandang, pemotongan bersyarat, dan pemusnahan sapi dengan disembeli telah dilakukan. Hingga Senin sore, total 62 ekor sapi telah dilakukan pemotongan bersyarat. Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada peternak yang hewan ternaknya dimusnahkan dengan cara disembeli. Selain itu, pemerintah juga menerapkan lockdown seluruh ternak di Bali dan menutup pasar ternak yang ada di Bali. Hingga saat ini, pemerintah belum menemukan penyebab penyebaran penyakit PMK di Bali. Kalau hari ini, sudah datang vaksinnya itu sekitar 110.000 dosis. Ya, itu sudah datang. Dan disinfectant juga, rencananya akan kita lakukan vaksinasi dulu setelah itu baru disinfectant. Kapan, 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 kapan. Hari ini. Itu menggapur berapa? Nah, itu kasus. Kasus yang sekarang itu, kasus terakhir ya. Kasus semuanya ada 128. Di berapa? Di Kerangasem, Bangli, Gianyar, dan Buleleng. Sebelumnya penyakit mulut dan kuku ditemukan pertama kali di Kabupaten Gianyar. Meski sudah ditemukan ratusan kasus PMK, Provinsi Bali masih masuk dalam zona hijau PMK. Anada Bagus, Kompas TV Denpasar, Bali.